Debut Ruben Amorin, Manchester United hanya imbang Unggul 8 poin, Liverpool kedinginan di puncak Bape dan Bellingham bawa Madrid lumat Leganes Fiorentina catatkan 7 kemenangan beruntun Southampton vs Liverpool berlangsung di Saint-Marie Stadium Pada pekan ke-12 Premier League 2024-2025 Tim tamu mampu unggul lebih dulu lewat Dominic Sobosilai pada menit ke-30 The Saints akhirnya bisa menyetarakan angka menjadi 1-1 usai Adam Armstrong Bikin gol 3 menit sebelum jeda Tua rumah lantas bisa balik memimpin Setelah Matthews Fernandes bisa gol ke gawang si merah pada menit ke-56 Mohamed Salah meresponnya dengan bikin gol untuk Liverpool pada menit ke-65 Membuat skor menjadi 2-2 Salah kemudian menjadi pahlawan kemenangan Reds Usai mencetak gol keduanya di lagak ini lewat penalti pada menit ke-83 Hasil ini membawa Liverpool kukuh di puncak kelasmen dengan 31 poin dari 12 pertandingan Manchester United vs Ipwitz Setahuan dalam lanjutan Liga Inggris pertanding di Port Manrout Tim tamu sudah unggul di menit ke-2 Marcus Rashford lewat satu suntikan untuk menaklukkan keeper Ipwitz Ari Janet Muris Ipwitz akhirnya berhasil menyamakan skor pada menit ke-43 Tembakan jarak jauh Hutchinson Kesudut kiri atas gawang MU tak mampu dijangkau Onana Skor 1-1 bertahan hingga lagak usai Hasil ini membuat MU masih tertahan di posisi ke-12 kelasmen sementara dengan 16 poin dari 12 lagak Napoli vs Roma dalam lanjutan Liga Italia bertanding di Stadion Diego Armando Maradona Napoli terus menekan Roma namun peluang mereka tak ada yang membuahkan hasil Skor 0-0 menutup babak pertama Pada paru ke-2, Napoli memecah kebuntuhan di menit ke-54 Romelu Lukaku menuntaskan umpan silang Giovanni di Lorenzo dengan sebuah tap-in yang sukses mengetarkan jala gawang Roma Goal tersebut sudah cukup untuk membawa Partenope menjadi Kapolista dengan 29 poin dari 13 lagak Como vs Fiorentina pada pertanian Serie A yang berlangsung di Stadion QCB Signiga Clia Pada babak pertama, Fiorentina tampil agresif sejak menit awal dengan penguasaan bola yang solid Goal pertama tercipta pada menit ke-19 melalui aksi Yasin Adli Memasuki babak kedua, Fiorentina tetap konsisten dalam menyerang Goal kedua terjadi pada menit ke-68 melalui Moisekin Hasil ini membuat Fiorentina masih tertahan di posisi ke-4 kelasmen sementara dengan 28 poin dari 13 lagak Lazio vs Bolugna dalam lega Serie A di Stadion Olimpico Bolugna harus kehilangan Tomas Obubega yang menerima kartu merah pada menit ke-35 Goal pertama tercipta melalui Samuel Gigot pada menit ke-68 Tidak lama berselang, Matias Zagakni menggadakan keunggulan Lazio di menit ke-72 melalui aksi solo yang impresif Goal terakhir dicetak oleh Visayodele Basiru pada menit ke-90 plus 2 Memastikan kemenangan telak bagi tim Aswan Maurizio Sarri Kemenangan ini membawa Lazio naik keberingkat ke-5 kelasmen Sejajar dengan Fiorentina, Inter, dan Atalanta yang mengoleksi 28 poin Pertandingan antara Leganes vs Madrid dilangsungkan di Stadion Muniquipal de Butarki Kebuntuan akhirnya terpecah di menit ke-43 Kylian Bape mencetak gol untuk membawa Madrid tunggal 1-0 atas Leganes Gol kedua yang ditunggu-tunggu Madrid akhirnya tercipta di menit ke-66 Vede Valverde mengubah skor menjadi 2-0 Madrid akhirnya mendapatkan gol ketiganya Jutbalingai membobol gawang Leganes pada menit ke-85 El Real tetap di beringkat ke-2 kelasmen Usai mengoleksi 30 poin dari 13 pertandingan Sevilla vs Rayo Falecano dalam pertandingan Liga yang berlangsung di Sanchez Pizjuan Gol tunggal dalam laga ini dicetak oleh Jibrilso Pada menit ke-27 melalui tendangan jarak jauh yang tidak mampu dihalogi per Rayo Rayo Falecano harus bermain dengan 10 pemain sejak akhir bapak pertama Setelah Unai Lopez menerima kartu merah pada menit ke-45 plus 1 Akibat pelanggaran keras Hasil ini membuat Sevilla naik ke beringkat ke-12 kelasmen sementara Dengan raihan 18 poin dari 14 laga Atletik Bilbao vs Real Sociedad dalam pertandingan Liga Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi di Stadion San Mames Kedua tim sama-sama berusaha untuk mengambil kendali permainan sejak awal Namun, keunggulan akhirnya diraih oleh Bilbao melalui gol dari Oihan Sunset pada menit ke-26 Memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan Real Sociedad Sunset dengan tenang menceproskan bola kegawang lawan Hasil ini membawa Bilbao naik ke beringkat ke-5 kelasmen sementara dengan koleksi 23 poin Southampton FC kembali mengalami kekalahan pada pertandingan Liga Inggris terbaru melawan Liverpool Dengan skor akhir 2-3 di Stadion St. Marie Dengan hasil ini, Southampton mencatatkan total 10 kegalahan dari 12 pertandingan pertama mereka di musim ini Menjadikan mereka ke tim 8 dalam secerah Liga Inggris yang memiliki awal musim seperti ini Statistik menunjukkan bahwa 7 tim sebelumnya dengan bola serupa semuanya terdekredasi Kondisi ini menempatkan Southampton di dasar kelasmen dengan hanya 4 poin Dengan kebobolan 24 gol dan hanya mencetak 9 gol sepanjang musim ini Manager Liverpool Arnie Slott berhasil meraih 10 kemenangan dalam 12 pertandingan awal Liga Premier Inggris Pencapaian ini menempatkan slot sejajar dengan Gus Hilding dan Carlo Ancelotti Yang mencapai 10 kemenangan dalam jumlah pertandingan yang sama pada tahun 2009 Selain itu, Liverpool kini memimpin kelasmen Liga Premier dengan keunggulan 8 poin atas pesaing terdekatnya Dalam sejarah kompetisi, hanya 3 tim yang pernah memiliki keunggulan sebesar ini pada tahap musim yang sama Dan semuanya berhasil meraih kelar juara Liga Premier Mohamed Salah kembali menunjukkan performa gemilang dalam kemenangan Liverpool 3-2 atas Southampton di Stadion St. Maurice Dengan 2 gol tersebut, Salah menjadi pemain pertama yang terlibat langsung dalam 16 gol, 10 gol dan 6 asis Dalam 12 pertandingan Liga Premier musim ini Selain itu, ia telah mencetak lebih dari 10 gol dalam 8 musim Liga Premier berturut-turut dengan rincian sebagai berikut Gol keduanya dalam pertandingan melawan Southampton juga menandai gol tandang ke 100 salah Untuk Liverpool menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah klub Ruben Amorim, yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala Manchester United Memulai debutnya di Liga Premier dengan hajil imbang 1-1 melawan Ibit Stowen Pertandingan ini menandai pertama kalinya dalam sejarah klub di mana seorang manajer permanen Tidak meraih kemenangan pada laga pembuka mereka di Liga Meskipun demikian, dengan hasil ini, Amorim menjadi manajer permanen pertama Manchester United Yang meraih hasil imbang pada laga pembuka di Premier League Meskipun demikian, perolehan satu poin ini lebih baik dibandingkan debut Eric Ten Hag Yang mengalami kekalahan pada pertandingan pertamanya Fiorentina berhasil meraih 7 kemenangan beruntun dalam satu musim Serie A Untuk kedua kalinya dalam sejarah klub Pencapaian serupa sebelumnya terjadi antara Februari dan April 1960 Di mana mereka mencatatkan 8 kemenangan berturut-turut Kemenangan terbaru diraih saat mengalahkan Komo dengan skor 2-0 Di mana Moise Kinn menjadi penentu kemenangan Dengan memanfaatkan kesalahan di lini belakang lawan Moise Kinn menunjukkan performa impresif Dengan mencetak gol dalam empat pertandingan Liga Eropa secara berturut-turut Untuk kedua kalinya dalam karirnya Pencapaian serupa sebelumnya ia raih bersama Juventus antara Maret dan April 2019 Jesus Navas Kapten Sevilla FC Mencapai tunggak sejarah dengan memainkan pertandingan ke-100 Untuk klub dalam kemenangan tipis atas Leganes Navas masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-73 Menambah catatan penampilan yang mencakup 512 pertandingan di La Liga 65 di UFA Europa League 67 di Copa Del Rey 47 di UFA Champions League 5 di Supercopa The Espana Dan 4 di UFA Super Cup Pencapaian ini menegaskan Status Navas sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Sevilla FC NEC Nizmegen yang diperkuat bagi timnas Indonesia Calvin Verdon Kalah 2-1 dari FC Utrecht Dalam laga area divisi di Stadion Govert Stadion Dalam laga ini Verdon tampil sebagai pemain inti Sementara Romani menjadi pemain cadangan Verdon tampak cukup dominan di lini pertahanan Nizmegen Romani baru masuk pada menit ke-79 Menggantikan Captain Lynn Romani bermain di sisi kiri Sehingga tidak head to head dengan Verdon Kehadiran Ole langsung memberi dampak pada serangan tim tamu Sekaligus mengancam pertahanan tuan rumah Hingga laga berakhir skor 2-1 untuk Utrecht bertahan Real Madrid dan Apple Inc Tengah menjajahi kerjasama untuk mengembangkan proyek inovatif Bernama Infinite Santiago Bernabeu Proyek ini bertujuan menghadirkan pengalaman penonton pertandingan yang impresif Bagi penggemar di seluruh dunia melalui teknologi Augmented Reality AR Dengan menggunakan kacamata AR khusus Pengguna dapat merasakan sensasi seolah-olah berada langsung di Stadion Santiago Bernabeu Tengah miring karena kontraknya bersama The Gunners tersisa kurang dari satu tahun Wacana basic test mendapatkan hadangan berat Menurut laporan sejumlah media Inggris The Gunners sama sekali tidak berniat melego Jorginho pada bursa transfer mendatang Meski mendapat tawaran menghiurkan Gelandang berumur 32 tahun itu dianggap sebagai salah satu sosok penting di dalam ruang ganti The Gunners Penyerang VFV Stuttgart, Elbilal Tour Dipastikan absen selama beberapa bulan setelah mengalami patah tulang metatarsal Saat membela tim nasional Mali Cidera tersebut terjadi dalam pertandingan internasional baru-baru ini Dan pemain berusia 23 tahun ini memerlukan operasi untuk proses pemulihan Menurut laporan dari Skysport Tour diperkirakan akan absen hingga 6 bulan Yang merupakan kehilangan signifikan bagi lini serang Stuttgart Absennya Tour menambah daftar Cidera di squad Stuttgart Yang sebelumnya juga kehilangan penyerang Dennis Undaff karena Cidera Leigh Carsley saat ini menjebat sebagai pelatih tim nasional Inggris U21 Memilih untuk menolak berbagai tawaran manajemen klub dengan harapan dapat menggantikan Thomas Dussel Sebagai pelatih tim senior Inggris setelah pilihan dunia 2026 Carsley yang sebelumnya sukses memimpin tim senior sebagai pelatih sementara dalam UFA National League Meyakini bahwa peran di tim nasional lebih sesuai dengan keahlianya Meskipun ada peluang untuk berkarir di level klub Carsley memilih menunggu kesempatan untuk memimpin tim nasional Inggris secara penuh Penyerang muda FC Barcelona Lamin Yamal dipastikan absen dalam pertanian Liga Champions melawan Bres Menurut laporan diario AS, Yamal wasih mengalami cindera pergelangan kaki kanan yang dideritanya dalam pertanian sebelumnya Meskipun awalnya diperkirakan akan boleh dalam 2 hingga 3 minggu proses pembelian berjalan lebih lambat dari yang diharapkan Sehingga ia tidak dapat tampil dalam laga penting tersebut Absennya Yamal menjadi perhatian serius bagi Barcelona Mengingat dalam 3 pertanian Liga musim ini Dimana tim kehilangan poin Yamal tidak menjadi starter atau absen karena cedera Leicester City secara resmi mengumumkan Pemutusan hubungan kerjasama dengan manajer tim utama Steve Cooper Keputusan ini diambil menyusul kekalahan 1-2 dari Chelsea di Stadion King Power Yang menempatkan Leicester di posisi ke-16 kelas main Liga Premier dengan hanya 3 kemenangan dari 15 pertandingan Selain Cooper, asisten manajer Alan Tate dan pelatih tim utama Steve Ranz juga meninggalkan klub Manajemen Leicester kini tengah dalam proses mencari pengganti yang tepat untuk memimpin tim kembali ke jalur kemenangan Dan memastikan posisi aman di Liga Premier Hamburger SV Klub yang saat ini berkompetisi di Bundesliga 2 Dengan mempertimbangkan Ruth Van Listeroy sebagai kandidat pelatih kepala mereka Pelatih berusia 48 tahun tersebut masuk dalam daftar calon yang telah dibahas secara internasional oleh manajemen klub Van Listeroy yang sebelumnya menyebabkan sebagai pelatih interim Manchester United Memiliki rekam jejak kepelatihan yang mencakup pengalaman di PSV Eindhoven dan tim nasional Belanda Hamburger SV Sedang mencari sosok pelatih yang dapat membawa tim kembali ke Bundesliga setelah beberapa musim berada di kasta kedua Borussia mesin geletbah tengah berupaya memperkuat lini pertahanan mereka dengan mempertimbangkan perekrutan Kevin Dix Bek berusia 28 tahun yang saat ini membela FC Copenhagen Dix yang kontraknya dengan klub Denmark tersebut akan berakhir pada Juni 2025 Sebelumnya telah menjadi target transfer geletbah pada bursa transfer musim panas 2024 Minat geletbah terhadap Dix kembali mencuat menjelang bursa transfer musim dingin Januari 2025 FC Copenhagen digabarkan bersedia melepas Dix dengan banderol sekitar 4 juta euro Sekitar 66,8 miliar Mengingat kontraknya yang akan bersegera habis Timnas Vietnam melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan Dalam persiapan di Korea Selatan menuju Piala FF 2024 Selain berlatih, agenda lain yang dijadwalkan adalah melakukan latihan tanding dengan dua kesebelasan kilik John Buk dan Daegu Naas bagi skuad Vietnam asuhan Kim Sang Suk Maksud menguji kemampuan dengan skuad terbaik dari dua klub tersebut Terancam tinggal angan-angan belaka Pasalnya John Buk dan Daegu sedang sibuk menghindari dekredasi Sehingga tidak akan menempatkan pemain-pemain terbaik saat bertemu dengan Vietnam dalam laga uji tanding Timnas Indonesia dianggap memiliki persiapan aneh menjelang Piala AFF 2024 Atau ASEAN Championship lantaran belum mengumumkan skuad dan menjalani pemusatan latihan Keanehan itu diungkapkan media Vietnam Pasalnya, suasana Timnas Indonesia terlihat senyap meskipun turnamen dikelar dalam dua minggu ke depan Piala AFF 2024 akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 Sampai dengan saat ini, Timnas Indonesia belum secara resmi Hanya saja, sejumlah klub-klub Liga 1 sudah mengumumkan melepas pemainnya untuk Piala AFF 2024 Sampai jumpa di video selanjutnya